Bersama dengan saya adalah Bung Rin Anak-anak yang seneng dark joke tidak ada yang tau Bung Rin Padahal itu semua tidak akan terjadi tanpa Bung Rin Tidak seperti itu, tidak-tidak Saya tidak dark Saya adalah orang yang Happy sebenernya Kemarin lu ngomong apa ya Di Twitter Soal dark jokes-dark jokes gitu Oh ini sih sebenernya itu kayaknya sih Kayaknya yang bintang juga Eh bintang kemarin, lupa salah satu yang ngomong juga itu si Bintang Emon Bintang Emon yang ngomong, ya maksudnya kayak Dark jokes itu kan sebenernya yang di persepsikan itu Sebenernya Sangat gampang dibuat sebenernya Lebih susah yang clean Lebih susah yang clean Clean jokes, the best Clean jokes susah Dark jokes, gampang Dark itu perceive Bung Panji Perceive itu, orang itu menganggap itu dark Padahal menurutnya kalau yang menyampaikan kayak mungkin Saya atau si AB gitu yang Ambil itu dari Jogja ya Itu juga Dipandangan kita tuh Biasa saja seperti itu Ya bener Kami By the way, ini Rindra ini Gue ajang ngobrol karena dia Adalah salah satu komika yang dinanti kehadirannya Di acara-acara tema tiket Sumika Dan Akan jadi salah satu pengisi komikaze Yang akan kami helat di Usmar Ismail Jakarta Jadi biasanya ditaruh di markas Sumika Sekarang ditaruh di Usmar Ismail Jakarta Dengan harga tiket untuk FDC nya ya First drink charge Jadi lu boleh diminum, bisa nonton Rp199.000 Rp99.000 Live streamingnya adalah Rp99.000 Rp99.000 Live streamingnya dari aplikasi Sumika Event Nanti beli tiket keduanya juga sama-sama di aplikasi Sumika Event Tapi Kalau mau dapat diskon 10% Untuk nonton live streaming plus replay Pakai kode promo gue Sekali lagi Ini kayaknya emang prank yang dilakukan sama karyawan gue Terhadap gue Semua kode promo gue tuh Aneh-aneh Kali ini adalah Panji Panji Doyan Terong Panji Doyan Terong Panji Doyan Terong Maksudnya gimana? Gak ngerti? Sebenernya gue suka deng Gue seneng makan terong Oh Gue kalau misalkan mesen warteg Pasti terong Tempe orek Iya, iya, iya Sambal Iya, iya, iya Cuman kalau Berdiri sendiri Panji Doyan Terong tuh Seperti saya suka titit Oh Gak apa-apa juga sih Gak apa-apa juga Orang punya preferensi Betul, boleh Bebas-bebas aja Tidak merubah persepsi saya terhadap Anda Oh, terima kasih banyak Jadi silahkan pakai kode promo itu Caps lock semua ya Panji Doyan Terong Untuk dapat potongan 10% Tiket live streaming plus replay Plus replay berarti Di aplikasi Cumi Kaiban ada fitur Kalau perlu ketiduran Internet connection lu lagi jeprut Atau lu lupa Lu bisa nonton ulang Dalam periode satu minggu Tapi cuman sekali ya Ketika lu play 24 jam waktunya Itu fitur dari kami Nah Rindra adalah salah satu yang Akan mengisi Dan temanya Komikaze itu By the way Untuk yang belum tau adalah IP kami untuk Pertunjukan stand up yang Lebih beresiko lah Judulnya Komikaze Teglanya Berani Rela mati demi komedi Jadi joke nya itu antara Membunuh diri atau Membunuh karir Gitu kan? Begitu kurang lebihnya Saya tidak punya karir di komedi Jadi saya santai saja Dan membunuh diri juga ini Gue masih inget Rindra Kayaknya lu yang bilang sama gue Salah satu cita-cita lu Itu ditampil di panggung Ternyata Udah lewat lah itu Udah lewat Masa-masa itu sudah Kan dulu Pertama kali nyoba Stand up itu masih muda kan Jadi maksudnya Pada saat itu pengen kayak Push it to the limit gitu loh Ternyata yang dipukul duluan Kemal Saya udah keduluan Saya udah keduluan Malah jadi gak asyik ketika Kemal lagi dipukul Ternyata untuk dipukul Butuhnya seperti itu saja Ya sudah Jadi saya tidak jadi Saya tidak jadi Sudah sudah Mimpinya sudah di ini Sudah di Wakilkan Sudah diwakilkan Terima kasih Kemal Pahlefi Iya dan biasanya memang Tadi kan abis ngomong kan Soal Dark Jones dan segala macem Comica Porn Adalah salah satu IP kami Itu kan tentang yang berbau seksual Nah untuk bocah-bocah Yang masih kecil Sudah gitu Pengen berasa kayak gede Comica Porn tuh kayak Ngomongin hal-hal yang saru Tapi buat orang yang sudah menikah Itu mah ngomongin Kamis hari-hari Disfungsi ereksi Ngewe Buang dalam, buang luar Ditelan di mulut Iya Anal Iya Iya itu mah Ngomongan orang dewasa Jadi orang dewasa ngobrol Emang kayak gitu Cuma di mata bocah Jatuhnya kayak Dark Jones Dan gue sama bilang Yang suka Dark Jones tuh Biasanya anak-anak yang pengen aktualisasi diri Kayak waktu gue SD Gue dengerinnya Poison Skitrow Itu kan bukan umurnya kan Iya Iya Kayaknya kalau udah di Ya bener-bener bisa dilihat seperti itu gitu Karena Jadi kayak pengen apa ya Pengen keliatan gede gitu Kayak gitu sih Kalau dulu kan juga Apa sih Kayak kita Bener sih Dulu denger metal gitu-gitu kan ya Denger lagu punk gitu Mungkin kayak gitu Sekarang tuh dengerin ini Lagu Ganteng-ganteng swag Itu apa ya Ada lagunya Masa anda gak tau Tau dong anda Yang saya mungkin Kalau nadanya Jadi tau Ganteng swag itu Anda tau nadanya tidak Tau Pokoknya yang bagiannya Bagiannya Arab Fat Pencitraan Yang rame-rame ada Kemalnya juga Betul Oh itu judulnya Iya Tau lagunya Itu kan orang-orang dewasa semua Tapi bocah semua yang doyan Itu yang bikin viewsnya banyak adalah bocah Gua ingat waktu itu gua lagi syuting Dimana gua lupa Terus gua untuk pertama kali Ngeliat klipnya seperti apa Karena waktu itu lagi rame Iya Tiba-tiba dibelakang gua ada bocah-bocah Hapal semua liriknya Ya itu sama aja Bocah-bocah pengen keliatan dewasa Aktualisasinya adalah dengan Salah satunya dark joke Yang kayak gitu-gitu Dark joke salah satunya Nah Hari pangan sedunia Jadi Kita akan ngomongin orang miskin aja Hahaha Jadi Saya baru tau temanya Iya Nah sebenernya gak harus Let's go Gak harus ke arah sana Tapi Akan lucu juga kalo misal Ketika kita ngomongin hari pangan sedunia kan Mau gak mau kita ngomongin hari orang yang gak dapet pangan sedunia Betul Kelaparan Betul sekali Di Indonesia masih banyak Di Jakarta masih banyak Iya masih banyak yang kelaparan Apa penyebab kemiskinan menurut Anda Menurut Anda Kemiskinan adalah Dan kenapa agama jawabannya Tidak Tidak Saya tadi bilang seperti itu Saya tadi bilang seperti itu Agama tuh bisa menghasilkan kekayaan juga Bisa bang Iya itu yang Anda tau kuil dairin Hahaha Itu ada di pik loh Itu kalo bukan karena agama Karena apa tuh Iya bener Suci tuh Iya gue ngeliat gede banget itu Kuil dairin ini Iya ini kuil dairin Gede banget sih Gede banget Kaget gue ngeliatnya Iya pernah kali kesana gak Wahan apa ini Hahaha Ternyata bisa Ternyata bisa Ternyata salah satu grup HW tuh Bisa jadi Bisa jadi Karena gede banget itu duitnya dari Bukan warganya apa ya Jemaatnya Iya dari jemaatnya Maksudnya Jadi agama tuh kalo dibilang Mungkin agama tuh Lebih tepatnya Bukan masyarakat masyarakat Tapi dia tidak memberikan Tidak bisa memberikan solusi tepat Terhadap kemiskinan Mungkin itu Kalau menyebab kemiskinan ya Belum tentu juga Tapi penyebab kekayaan Sudah jelas Itu Buddha tuh Penganutnya tidak sampai 1% Di Iya bener Indonesia ini Tapi punya kuil dairin Kayak punya kuil dairin Bayangin Iya bener Gak nyampe 1% Gak nyampe 1% Kayaknya Buddha tuh cuman Kalau di Islam itu kan kita mesti Dua setengah juta kurang gitu Islam sama Kristen Dan Katolik kan sama-sama punya Ada berapa persen yang harus di Iya zakat-zakatan lah gitu ya Kalau kita kan berapa ya Kita ya dua setengah persen itu aja Dua setengah persen Setiap itu bedalah Kalau gak salah mereka ada persennya juga gak sih? Lebih gede Lebih gede tapi Lebih gede Tapi kok masih lebih gedean Orang Buddha ya? Jadi kita tidak boleh bilang Agama tuh Penyebab kemiskinan Betul Tapi Iya betul Hanya saja Tidak jaminan Tidak jaminan dia bisa Menjadi solusi dari kemiskinan Betul sekali Nah Orang miskin harus diapain sama kita? Bantu lah Bantu 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 dengan cara dihibur Oh iya Lah? Dihibur? Dihibur Dihibur Untuk bisa menertawakan kemiskinannya Gitu Oh iya iya Dia berdamai dengan kemiskinannya Kita bisa Memperkaya diri lagi Tapi kayaknya gak sah Kalau orang kaya Seperti anda yang menertawakan orang miskin Waduh kalau ngomongnya Karena gak relate ya? Masa saya harus miskin dulu untuk Terlalu jauh Ya kayak gak punya hak Gak punya hak ya Gak punya hak Kalau orang kaya Ngetawain orang miskin Jadinya kan Menertawakan Tapi kalau orang miskin Ngomongin orang miskin Miskin orang miskin ya Jadinya kan Sama-sama punya satu keresahan Kayak Almarhum Basio di Jogja Ya betul Ngomongin soal rumah bedeng Segala macem Iya 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 Atau menurut lu gak masalah? Untuk orang kaya ngomongin Kemiskinan Orang kaya ngomongin kemiskinan Sebenernya Ya Bisa Tergantung ngeliatnya dari mana gitu Saya cuma Kalau ngomongnya Saya sebagai gini Kalau ngomongnya Oh yang boleh Berarti ngomongin kemiskinan Cuman kemiskinan Berarti saya di komedi ini Untuk Bisa ngomongin kemiskinan itu Prosesnya jauh Saya harus Apalagi ada tinggi sekali ya secara ekonomi Saya harus membuat Berbagai keputusan ekonomi yang salah Berkali-kali Terus abis itu mungkin Saya main judi sulat setahun aja Dia tuh belum jadi orang miskin juga Main judi sulat setahun tuh Keluar mulu gitu Maksudnya jadi Susah Tapi kan gini kan kita Disini Membicarakan Apa tadi? Hari pangan sedunia ya? Nah itu kan tidak Melulu tentang kemiskinan Nah tapi kemiskinan Salah satu bagiannya saja Si Sam Kinison tau Sam Kinison? Siapa Sam Kinison? Ada Sam Kinison Senap Comedian Amerika Udah meninggal sekarang Dia yang suka Triak-triak gondrong gitu Dia punya joke Soal pangan Dia bilang kita tuh Sering banget ngasih makanan ke orang-orang miskin Di daerah-daerah tertinggal gitu Dan mereka tetap miskin Karena Oh dia ngomongin ya Kita bawa Trok Bawa Kapal Tanker Untuk bawa makanan Ke mereka Bertonton Tapi mereka tetap miskin Salah Karena kapal tankernya tuh Jangan dipakai untuk bawa makanan Kapal tankernya dipakai untuk bawa mereka Ketempat yang ada makanannya Lu tinggal di padang pasir emang gak ada makanan Goblok gitu Degituin Itu kan sebenernya kan Perspektif Yang bagus lah Iya jadi yang di Yang dimasalahkan itu kan Solusi penanganan pangannya disitu kan Betul Iya Waktu itu Pak Jokowi pernah ngomongin Ini bagian dari solusi penanganan Penanganan Krisis pangan ya Yang kaitan sama stunting Stunting itu ada budget Untuk beli telur Yang harusnya didistribusikan Sama keluarga-keluarga miskin Yang butuh Lebih banyak gizi Tapi Anggaran untuk telurnya tuh Abis dipakai meeting Kalau gue gak salah Iya Kalau kita ngomongin itu Boleh dong berarti Boleh gak masalah Iya Gak masalah Karena targetnya adalah si pemerintah Betul Betul Kalau orang miskin yang kita jari target Kalau orang miskin yang kita jari target Saya Saya sudah bilang tuh Orangnya tuh penuh kebahagiaan dan penuh Tapi terlalu gampang juga Ya jadi kayak Gimana easy target gitu Ya kurang lah Kurang Jadi yang kelihatannya Masalahnya tuh yang ini aja Yang dibahas tuh penanganannya aja Gue inget salah satu Ini untuk menggambarkan deskripsi bagaimana Rindra Ngeliat sebuah isu ya Dan ketidak inginan dia Untuk terlalu gampang Waktu jaman gue lagi rame di pilkada Kayaknya hampir semua komedian tuh punya joke tentang gue Tapi joke itu mirip semua Dan ya understandable Pasti ya kadang-kadang gue sama FPI Gitu-gitulah Rindra doang yang joke-nya agak beda Rindra bilang Panji bantu anis Itu kayak sawi Di Indomie Oh iya Jadi Derejat kesawiannya tuh sudah Di pertanyaan udah hilang Gak ada manfaatnya Kalaupun sawinya ada gizi Gak nolong Gak nolong Gak nolong apa-apa Nah iya Jadi perspektifnya beda gitu Lu tuh Karena gue gak pernah ngeliat lu berproses ya Dan lu juga Gue gak tau sah atau gak ngomong kayak gini In and out dari stand up gitu Ya kayaknya kita juga Ya bener sih Kayaknya Kehubungan Gue dengan stand up itu Bukan seperlunya Tapi kayak kita tuh Apa ya Beririsan Namun kayak Ya kita punya urusan masing-masing gitu lah Jadi gak Gak Kayak Dive in terlalu dalem gitu Tapi happy Di stand up tuh happy Kayak gini-gini ketemu Mas Panji Terus waktu itu apa sih Kayak acara-acara gitu Happy Kayak stand up fest Karena Rindra sebenernya ada dari hari pertama Gue bahkan masih nyimpen foto Dimana gue Rindra Duduk di balik meja panitia Eh meja penjualan tiket Di acara stand up night 3 Rolling Stone Kalau gue gak salah Iya 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 Jadi Rindra udah ada dari awal Hanya saja Karena Rindra juga punya kesibukan Dia punya sejumlah bisnis Sejumlah urusan Dia dateng ke skena ini untuk manggung Nah tapi karena itu juga Gue juga jadi gak Gue jarang ketemu Rindra Bisa jarang ngobrol sama Rindra Bisa jadi ini adalah obrolan terlama gue Hanya berdua ngobrol sama Rindra Iya betul Jadi gue gak tau proses lu Lu tuh Iya Lu tuh Lu ngerasa ada perubahan gak sih Dari cara lu stand up Dan gaya lu stand up Dari pertama kali lu masuk sampai sekarang Kalau perubahan sih ada Salah satu joke favoritannya kan Gila ya Ada 12 tahun yang lalu 12 tahun yang lalu tuh ya Iya 12 tahun yang lalu Karena itu 2011 bener Rindra adalah salah satu opener Berbineka Tunggak Tawa Iya betul Betul Dan salah satu beatnya adalah soal Cappuccino buatanmu numero uno Ya itu kalau mamanya pilihan ini Beda ya Kalau sekarang sih Tapi Memang gimana ya Hmm Kalau dibilang sekarang itu Nulisnya ya gak Gak kayak dululah Kalau dulu tuh kan kayak Oh lagi Ngebet-ngebetnya gitu ya Jadi bisa Materi baru banyak Kalau sekarang ya sesempatnya aja sih Tapi kayak Kadang-kadang sih kalau berproses itu Jadi gini Saya tuh ngeliat sesuatu tuh suka yang Ibaratnya tentang Apa ya Aborsi gitu lah ya Nah itu dimentokin dulu ke kanan gitu Nah abis itu di Oh ini gimana supaya orang Dimentokin ke kanan tuh maksudnya apa? Ya pokoknya ekstrim dulu Yang gawat dulu Segawat mungkin dulu Terus abis itu di pelan-pelan ditulis-tulis Supaya Oh ini kayaknya kalau udah didengar orang Gak apa-apa gitu loh Oh gitu ya Gitu 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 Selalu lari ke mentok dulu Iya baru di Baru tarik mundur Kayak dituk-tuk-tuk Pernah gak ada yang ketika lu tarik ke kanan Terus gak lu Ini udah lucu sih Atau terlalu ada? Ada Ada Kayaknya ya gitu aja Disampaikan gitu aja Karena biasanya tuh dari cerita Yang terjadi beneran gitu Gak bisa dituk-tuk-tuk gitu Kalau kayak beat Nabi Adam Itu hitungnya udah dituk-tuk belum? Udah Apa jadinya kalau misalkan masih bentok ya? Ya udah dituk-tuk lah Kita ingat ya Udah dituk-tuk-tuk aja Tapi dari mana tuh prosesnya ketika lu yang Cappuccino buatan munomero uno Sampai geser ke Gua pertama kali ngeh Warna lu jadi seperti itu Waktu Provocative-Proactive Stand Up Waktu itu Orang mah naik atas panggung Pakai lagu Lu naik atas panggung Tidak perlu disebutkan Pakai itu Dan itu udah bikin penonton pulang Iya 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 Itu baru pertama kali Itu masih Itu tahun berapa ya? Ya awal-awal Awal-awal Itu masih awal-awal Itu pertama kali gue ngeliat ada orang pulang Karena aksi komedik Seorang pelawak Baru pertama kali tuh gue ngeliat Jadi itu karena Di pada masa itu Keliatan masih berproses juga sebenernya Mau nyari Batasannya dimana gitu Nah jadi ya Terima kasih sudah diberi kesempatan Nah jadi waktu itu ya Berproses juga Karena gini Ini mungkin sampai sekarang ya Nah Ken Apalagi waktu dulu kayak Mungkin orang tahu Jokes gue tuh kayak Agama salah satunya gitu ya Kalau buat gue tuh Agama itu Bukan sesuatu yang kayak Oh kita Kalau ngomongin agama itu Udah pasti pancap Tidak ada Kan agamanya Bukan pemeluk agamanya kan Nah karena agama tuh ya Sebuah institusi yang dari dulu Dan Make Billions of dollars every year Maksudnya jadi mereka institusi semua Mau agama apapun yang Kita ngomong yang diakuin di Indonesia aja lah Itu semuanya ya Ngasilin uang semua Dan mereka institusi besar gitu loh Jadi kita Keluarga biasa Pancap juga Ya itu sih yang Kuil daerin itu Kita bilang itu kuil daerin Kita tidak punch down itu Iya bener Pancap itu kayak Establishment itu Establishment itu Establishment Jadi cuma Ngecengin establishment aja gitu Bukan Tidak ada kebencian sama sekali Terdak Oh agama ini salah apa Bener Enggak Enggak disitu Ngomongnya Tapi kan biasanya ya Kalau misalnya kita ngomongin teorinya Teori komediknya Kecenderungan untuk Nonjok establishment Kan dimiliki oleh orang Yang Di dunia tuh kalah Iya Di dunia kalah Maka di komedi Dia berusaha untuk menang Dengan cara Mukul establishment Tapi kan di dunia nyata Anda kan bukan orang kalah Ya buat kayak Ngecengin peer lah Gimana sih Ngecengin peer sih Ngecengin aja Ngecengin aja gitu Ya kalian mau ngecengin balik juga Gak apa-apa juga Lu pernah Pernah dapet Kayak gitu Dapet serangan balik Atau diomongin balik Atau diprotes balik Ada dikit lah Ada dikit lah Tapi waktu itu pernah Kayak diskusi gitu Yang diingat Terlalu gini Dulu ngomongnya sama Masih keluarga lah Waktu itu ya Jadi ngomongnya Kenapa lu Kayak gini-gini Gue gak suka Nah waktu itu Gue ngomongnya adalah Gini Kalau lu beragama itu Kalau buat gue itu Kalau lu bener-bener percaya Bener-bener suka sama agama itu Ibaratnya kayak gimana Sorry ini yang lu ngomongin Agama lu sendiri atau agama orang Agama sendiri Agama sendiri Agama apapun lah Ini mungkin bisa ditarik agama apapun Kalau lu bener-bener Yakin sama agama lu Kayak gini Kayak lu Suka anime gitu Lu suka anime banget Sama sesuatu kayak Terolah suka Dragon Ball Terus ada yang ngecengin Dragon Ball nih Apakah itu membuat lu Jadi tidak suka Dragon Ball Membuat lu Tidak bisa menikmati Dragon Ball Seperti yang lu suka banget itu Kan tetap bisa aja gitu Jadi maksudnya Jadi Kayak Ya kalau buat gue pribadi Ya beragama tuh seperti itu gitu Lu kalau mamanya ada yang gak setuju Sama apa yang lu yakinin Apa segala macem Asal bukan Maksudnya kayak ancaman Apa yang kayak gimana-gimana gitu Ya udah aja sih Lu tetap bisa Meyakini yang lu yakinin Tanpa Tanpa kurang apapun gitu Sama kayak suka anime Suka Ya kan sebenarnya kan Argumennya adalah Kalaupun gue ngomongin agama Agama apapun itu Harusnya kan tidak jadi masalah di lu Karena keluhuran agamanya tidak berubah di mata lu Dan Proses menjalankan agamanya juga gak mengubah apa-apa gitu Gue cuman ngomongin doang aja Cuman kan responnya kan adalah Tapi gue gak terima yang gue cinta Dijelek-jelekin Sama kan Kayak kalau misalnya gue suka Dragon Ball Jangan Dragon Ball kayaknya kurang militan ya Disini tuh militan apa ya? One Piece kali ya One Piece, Naruto gitu One Piece kali ya One Piece ya Kalau misalnya gue ngejelek-jelekin One Piece Responnya kan kurang lebih mirip Kayak kalau gue ngejelek-jelekin K-pop Atau gue ngejelek-jelekin Agnes Karena fokusnya di yang negatifnya Kalau fokusnya di yang kesukaan kita tuh Khususnya sih ya Kita suka banget nih sama sesuatu Orang lain mau ngomong apa Ya kita tetap suka gitu Enggak-enggak merubah Tiba-tiba One Piece jagoannya berubah Jadi Naruto Enggak juga gitu Gue punya keyakinan Orang minder mudah tersinggung Oh Kalau teorinya gue Jadi kalau misalkan Misalkan gue menjalankan agama tertentu Terus lo ngejelek-jelekin agama gue Kalau gue secure dengan agama gue Dan misalkan gue bilang Agama Islam kan salah Masa Rasulullah Ini misalnya ya Ini misalnya ya Ya gitu-gitulah Ya gitu-gitulah hal Masa Rasulullah gini Masa makan babi alasnya gini Masa puasnya gini-gini Kalau gue insecure Dengan agama gue Dan kebenaran agama gue Mungkin gue akan terpancing Tapi kalau gue secure kan sebenarnya Ya lo mau ngomong apa Orang gue percaya gak mau gue denger Sip Gitu aja udah kan kayak Sebenarnya ya Dragon Ball ngelek-ngelek Sip Gitu aja udah Kembali kamehameha Cuman ya gitu Di Indonesia kan banyak orang Enggak di Indonesia juga kayaknya Di seluruh dunia Kayak gitu Iya Banyak orang Untuk lu Kan lu kan sebenarnya kan Lu kan punya special itungannya Iya punya satu Iya Judulnya apa? Limit Break Limit Break Iya Gue inget gamilan nonton tuh Iya gamilan Betul gamilan Di Kelapa Gading kan? Bukan waktu itu yang Kayaknya gamilan lagi dema berdarah Apa itu waktu itu? Kayaknya ada yang sakit Jadi kalian gitu Ini kayaknya Lu dia nonton lu yang di acara ini Acara Bukan Wibu istilahnya ya Lu bikin acara juga kan? Iya ada yang di Ini di Tempatnya Mosidik abis itu Bikin kecil Kayaknya Abis itu kalau gak salah Itu di ini Bukan yang di Kelapa Gading? Di Kelapa Gading ada juga kayaknya ya Tapi kalau Limit Break ini Limit Break ini RRI Di RRI Di RRI Waktu itu Pada akhirnya bikin Limit Break itu Itu tahun berapa Suri? Lupa 2017 apa 2018 ya? Iya 2017-2018 Si Limit Break waktu itu Lu bikin dasarnya apa? Untuk Sebagai orang yang Stand up ketika lagi pengen aja Sebenernya Oh iya Karena pengen bikin Spesialnya kayaknya Oh udah cukup nih Materinya gitu Terus abis itu waktu itu Dibantu sama Danet juga kan Ditawarin Maksudnya Kan sebenernya Kalau Diriku pribadi itu Males ngurus sebenernya Paling males tuh ngurus Jadi kalau waktu itu Gapapa nanti Dursin segala macem Waktu itu Danet sama Krishna juga Eh Ebel juga bantu Waktu itu Ebel waktu itu Ebel waktu itu Jualan bir Tempat jalan Gitu Ebel Ih Ebel Terus ambil Dipercaya untuk jualan bir Dia? Pokoknya saya percaya Saja semu-semuanya disitu Percaya boleh jualan bir Asal akuanya Semahal bir Gitu Mantap lah Waktu itu Ebel bantu Waktu itu Ya maksudnya Terima kasih banget loh dulu Banyak banget yang bantu juga Yaudah akhirnya kayak Oh yaudah lah Kayaknya Yang bantu banyak Terus abis itu Ada waktu juga Waktu itu yaudah Bikin deh Berapa dressnya Kalau masih inget? Duh Kayaknya Mungkin hampir sejaman ya Kan tapi dua show ya Iya Dan gue inget Waktu itu lah Emang gak pengen Dijariin produk digitalnya Waktu itu Singen gue Iya gak pengen Karena males Dengan konsekuensi-konsekuensinya Aduh males ribet Males ribet Sebenarnya ya Gue rasa Kan banyak orang Mempertanyakan Kenapa si Panji Bahas kucing aja rame ya Itu kan sebenarnya Lebih kepada Terpapar ke Berapa banyak orangnya Iya mungkin Kadang ya kan Tidak jarang Kalau di sepotong-sepotong itu Out of context gitu loh Terus abis itu Kan solusinya memang Ayo coba Nonton penuhnya Mungkin ada perubahan Tapi orang kan Gak mau gak ada waktu Apa segala-galanya Kayak gitu Tapi sebenarnya Beat kucing itu ya Kan gue kan Bikin rame Gak ada satu Indonesia Mereka tuh mengaku Nonton utuhnya Jadi supaya mereka gak Jadi udah Udah tau Oke Tapi adanya mereka masih tersinggung Padahal itu beat soal Melindungi satwa Jadi gue ngomongin soal Melindungi satwa Alam Konservasi alam Baru supaya Imbang dikit Biar gak kayak si Panji Kayaknya Tarzan banget Kayaknya membela Satwa Ada hewan yang gue gak suka Itu kucing Tapi mereka tetap rame Tapi Menurut gue Artinya sebenarnya Jok gue tuh gak ada Apa-apanya Dibandingin Rindra Cuman karena gue Lebih lebar banget Akhirnya resiko Misalkan presentasinya 10% 10% dari 5 ribu Tetap jadi gede Sebenarnya yang paling bener Adalah ngejaga audience lu Untuk tetap Di angka yang terukur Dan itu yang Kurang lebih Lu bersantuk Lakukan Emang gak pengen Gede aja gitu Gak pengen gede Ya gini udah Pengen tetap indie Indie ya Ya Mungkin 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 Sekolah kan kalau Udah ada tuntutan Kayak Oh harus bikin Show Apa bikin Ini Dalam setahun Berapa kali gitu Jadi kayak Kerja Kerja Kalau disini kan Saya pengen menikmati Suasana saja Iya Iya Nonton seneng Terus abis itu Naik seneng Pun sampai sekarang ya Hanya Rindra Komika Yang membuat Komika lain Ngilu dengan materinya Gitu kah Iya Karena kan kalau Komika-komika lain kan Dengar misalkan Siapa gitu Bikin joke Joke-nya beresiko Ya terukur lah Sama kita gitu Tapi cuman kalau Rindra doang Yang komika-komika lain Langsung Aduh anjing Anjing Ketawa dulu Tapi abis itu anjing belakangan Abe juga Abe bagus Abe Lo tau gak Kalau Abe itu nangis Mengetahui bahwa Lu muji dia Ini kan bentuk pujiannya Gue abis wawancar Abe soalnya Oh Abe keren Saya suka Iya dia Dia bahkan baca tweetnya doang aja Dan bercerita soal tweet lu yang mention dia Itu berkaca-kaca Abe bagus Beneran Sama si itu juga Banyak yang bagus Iya dan si Iqbal Eh si Abe bilang Ini kalau Bung Rindra ngeliat gue berkaca-kaca Pasti bilang kampungan Mana ada Gangan Gangan Iya Keren Kenapa lu suka Kenapa Abe lu bilang keren Bagus dia Maksudnya cara menyampaikannya Apa segala macem tuh Apa ya Terlihat Apa ya Seneng gitu dia Bawain itunya Kan yang penting seneng dulu kan Iya Iya bener Ada yang bawa into For the sake of being edgy Iya Iya Kalau Abe kelihatan emang seneng Ngeksplore disitunya Iya Seneng emang disitu Banyak juga yang makin Maksudnya yang kayak gitu juga Bagus-bagus Lu ada komika-komika yang di dalam radar lu gak? Radar Iya yang lu lihat Oh sini bagus Sini bagus Karena sebenarnya kan lu kan memantau radar dari jauh ya Dan gak se-intense yang lain gitu Tapi ada gak komika-komika yang lu lihat Gue baru lihat pertama kali bagus gitu Termasuk misalnya yang lu tonton di stand up fast Banyak tuh yang bagus ya Siapa? Ate ya Ate 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 Bagus Terus abis itu si Kadang ini ya Maksudnya Agak lupa namanya Maksudnya apalagi yang dari dulu-dulu tuh Yang Udah lama dan makin bagus Waktu di stand up fast gitu kan Seperti? Pasti banyak tuh Kayak G kan bagus Iya ya Udah lama dan masih bagus Betul Iya siapa tuh Yang airliner Frimawan bagus Si siapa lagi yang Banyak lah Yang bagus Kuku bagus banget Iya kemarin Dia masuk-masuk bawa kaleng aja Mengapain ini orang anji Bagus banget Kuku bagus banget Terus abis itu Ya Ari Keriting Ari Keriting tuh udah mau spesial Bentar lagi Atau Belum kan mau spesial Mau kan Ilmu hitam Itu lucu banget itu pasti Ari Keriting Apa ya Banyak lah maksudnya Yang dulu juga makin bagus Yang sekarang juga Makin Lucu-lucu Itu sih Abe tuh siapa Duh udah di kepala Tapi lupa tuh Yang bikin slow burn Itu sama Siapa Robi Changhe Atau Iqbal Kutul Itu dua-duanya tuh Robi Changhe Itu juga makin bagus Banyak lah Yang waktu Kemarin Belum lagi Kayak yang waktu Di Jambore Enak lah Benek Benek Makin Makin lucu banget Benek Dion Iya Banyak Banyak Pokoknya Gue nanya ini Karena gue tau Semua nama yang baru saya sebut Pasti sekarang orangnya Lagi happy Bukan main Eh kalau saya gak sebut tuh Bukan berarti saya Banyak yang bagus ya Bagus Banyak yang bagus sebenernya Enak nonton stand up tuh Enak Bahagia Bahagia Dan kita juga akan bahagia Nonton Bung Rin Nanti akan mengisi Komikaze Sekali lagi Tanggalnya adalah Tanggal Berapa Oktober 14 Oktober Bertempat Bertempat di Usmar Ismail Ini adalah Kali pertama Komikaze keluar Karena Komikaze udah Berapa kali penyelenggaraan Selalu Kelarnya cepat Abisnya cepat Jadi Cari tempat yang lebih gede Kami kan tempatnya seadanya Kecil lah tempat kami Dengan harga tiket Dengan FDC First Drink Charge Alias lo beli minum Langsung bisa nonton Di Usmar Adalah Rp199.000 Kalau beli Live streamingnya Adalah Rp99.000 Itu beli tiketnya Untuk keduanya Di aplikasi Comika Event Nanti lo nonton Live streamingnya Dari Comika Event Di Comika Event Tentu Ada perlindungannya Lo gak bisa Screen record Lo gak bisa Screen capture Dan kalau misalnya Lo Niat-niatin Pakai handphone lo Di layar lo Ada overlay Nama lo Di situ Atau Seminimal-minimalnya Kode Unik Yang cuma Punya lo Jadi ketika lo naikin Kami jadi tahu Siapa pelakunya Dan Kami bisa tangkap Anda Untuk dipukulin Rame-rame Btw Rame-rame sekarang Gila loh Sehat Sejati Wah Terus Digubugin Bahkan kemarin Dia sampe Ketimpa Oh iya Apa namanya Aktif alat Alat apa itu sih Itu ini ya Ya Chest flight Itulah Ya gitu Terus Judur Iya Tapi saya masih hidup Iya Itulah bukti Kekuatan Bung Rin Jadi kalau Anda Mau melakukan aneh-aneh Dipukul langsung Bung Rin Kelar hidup Anda Sekali lagi Jangan lupa Pakai kode promo Untuk dapat potongan 10% Beli tiket live streaming plus replaynya Kode promonya adalah Caps lock semua Dan nyambung Panji Doyan Terong Mengejawabkan Kemarin Kode promonya gini Panji Pahlawan Komedi Malu banget gue Aduh Keren loh Keren Satu lagi Kemarin apa ya Panji apa gitu Pokoknya jelek semua lah Kode promo gue Aneh-aneh aja Tapi itu adalah kode promo gue Panji Doyan Teror Silahkan Pakai itu Untuk beli tiket live streamingnya Dapat diskon 10% Jadi lu bisa menyaksikan Bung Rin Dan line up komikasi lainnya Ngebahas Sebenarnya Dalam rangka Hari pangan sedunia Bahasannya sih bisa bebas Walaupun gue gak kaget Kalau ternyata banyak diantara mereka Ngomongin Kemiskinan Dalam pembahasannya Oke kalau gitu Terima Bung Rin ada yang mau dipromoin Usaha makan anda Usaha makan saya Iya silahkan ceritakan Oh Ayo mampir ke Toribar Dimana aja bung Di Google aja ada beberapa Silahkan di cek Thank you Bung Rin Thank you Bye bye